Kasus pembunuhan mahasiswa UI berinisial MNS, 19 tahun, sedang viral di media sosial. Pelaku berinisial AAB, 23 tahun, yang juga merupakan senior korban di kampus, ditangkap kurang lebih 3 jam setelah penemuan layak. AAB terekam CCTV berkunjung ke kos-kosan korban. Setelah sempat masuk ke lorong, AAB keluar lagi hampir sepeda motornya, diduga mengambil senjata tajam jenis pisau lipat. Untuk sementara, AAB disebut melakukan pembunuhan akibat terjerat pinjol dan biaya kos menunggak. Usut punya usut, AAB terjerat masalah finansial karena nekat pinjam uang dan pertaruhkan nasibnya ke investasi kripto. Sayangnya, investasi kripto ini berakhir gagal, sehingga AAB merugi dan tak mampu kembalikan hutang pinjolnya. Di hadapan polisi, AAB mengaku mengenal juniornya sebagai sosok yang cukup berduit, sehingga putuskan bunuh sang adik kelas dan rampok hartanya. Kabar terbaru menyebut motif pembunuhan lebih kompleks dari itu. Selain niat merampok, AAB diduga juga iri terhadap korban, lantaran korban dinilai sukses saat berkecimpung di dunia kripto. Polres Metro Depok menyita laptop, netbook, ponsel iPhone, dan kartu ATM korban yang sempat digondol oleh pelaku. Kini, pelaku dicerat pasal 340 atau 338 pembunuhan berencana dengan ancaman minimal 20 tahun atau hukuman mati.